Lainnya, tidak semua waktu bisa dilakukan, akan tetapi ada waktu-waktu yang dilarang melakukannya. Lalu kapan waktu-waktu yang dilarang berpuasa? Berpuasa yang khusus dilakukan pada hari Jum'at, berdasarkan hadith Nabi S.A.W. Janganlah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jum'at, kecuali ia berpuasa juga sehari sebelum atau sesudahnya. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi S.A.W. juga bersabda, Janganlah kalian khususkan malam Jum'at dengan solat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Jangan pula khususkan hari Jum'at dengan puasa tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya, kecuali jika ada puasa yang dilakukan karena sebab ketika itu. Hadith Riwayat Muslim. Dalam hadith lain, Juwairiyah binti Al-Harith menceritakan, Nabi S.A.W. pernah menemuinya pada hari Jum'at, dan dia dalam keadaan berpuasa. Nabi bertanya padanya, Apakah engkau berpuasa kemarin? Dia menjawab, tidak. Lalu Nabi bertanya lagi, Apakah engkau ingin berpuasa besok? Dia menjawab, tidak. Kemudian Nabi bersabda, Batalkanlah puasamu. Mengapa Nabi melarang puasa di hari Jum'at? Seorang ulama berkata, Mengkhususkan puasa di hari Jum'at secara bersendirian itu dilarang, apabila dimaksudkan untuk mengagungkan hari Jum'at, dan menganggap puasa hari Jum'at memiliki keutamaan tertentu. Terkait hal ini, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, Ulama syafi'iyah berpendapat, dimakruhkan berpuasa pada hari Jum'at secara bersendirian. Namun, jika diikuti puasa sebelum atau sesudahnya, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa, seperti berpuasa nazar karena sembuh dari sakit, dan bertepatan dengan hari Jum'at, maka tidaklah makruh. Berdasarkan pendapat Imam Nawawi, mengkhususkan berpuasa di hari Jum'at, hukumnya makruh, jika tidak didasari sebab atau alasan untuk berpuasa. Tapi jika seseorang sedang berpuasa sunnah, seperti puasa Ashura, dan bertepatan pada hari Jum'at, maka tidaklah makruh. Begitupun jika berpuasa Daud, yang waktu berpuasanya jatuh pada hari Jum'at. Seorang ulama kontemporer menerangkan, hikmah dari larangan berpuasa di hari Jum'at adalah, karena pada hari itu, seorang laki-laki sepatutnya mendahulukan solat Jum'at, menyibukkan diri dengan berdoa dan berzikir. Hari Jum'at ini serupa dengan hari Arofa. Saat itu para jama'ah haji tidak diperintahkan berpuasa, karena sedang sibuk berdoa dan berzikir. Selain itu, hari Jum'at merupakan salah satu dari tiga hari raya umat Islam, selain Idul Fitri dan Idul Adha. Para ulama sepakat berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, hukumnya haram. Dari Said Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah s.a.w. melarang berpuasa pada dua hari, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, hadith riwayat muslim. Dalam hadith lain yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Umar r.a. berkata, Nabi melarang puasa pada dua hari raya ini, karena Idul Fitri adalah hari di mana kalian harus berbuka, atau makan setelah berpuasa. Sedangkan Idul Adha adalah hari di mana kalian memakan hasil sembelihan. Jika berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha dilarang, begitu pula berpuasa di hari Jum'at, karena hari Jum'at adalah hari raya mingguan bagi umat Islam. Akan tetapi larangan puasa di hari Jum'at tidak sampai ke level haram, seperti berpuasa di dua hari raya lainnya. Puasa di hari Jum'at secara bersendirian hukumnya makro, kecuali jika disertai dengan puasa sehari sebelum atau sesudahnya, atau sedang berpuasa sunnah yang bertepatan jatuh pada hari Jum'at. Lalu bagaimana dengan berpuasa di hari Sabtu? Jangan kemana-mana, Khazana akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazana, selain larangan berpuasa di hari Jum'at, waktu lain yang diharamkan berpuasa adalah hari Sabtu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Janganlah kalian berpuasa hari Sabtu, kecuali untuk puasa yang Allah wajibkan. Jika kalian tidak memiliki makanan apapun selain kulit anggur, atau batang kayu, hendaknya dia mengunyahnya. Hadith Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Hadith ini menegaskan, tidak boleh berpuasa di hari Sabtu selain puasa wajib. Bahkan Rasulullah memerintahkan untuk mengunyah kulit anggur atau batang kayu, jika tidak punya apapun untuk dimakan pada hari itu. Hal ini dimaksudkan agar tidak berpuasa di hari Sabtu. Berdasarkan hadith ini, Jumhur atau mayoritas ulama menjelaskan, mengkhususkan berpuasa di hari Sabtu, hukumnya makruh. Kecuali ada sebab yang mengharuskan berpuasa pada hari itu. Seperti sedang mengkoboh, atau mengganti puasa Ramadan, berpuasa surah Ashura, puasa Daud, dan sebagainya. Akan tetapi, status hadith larangan puasa Sabtu ini masih diperselisihkan para ulama. Sebagian menilai hadith ini do'if, atau lemah, sehingga tidak bisa diamalkan. Artinya, puasa di hari Sabtu, boleh. Sebagian ulama lainnya menilai, hadith larangan berpuasa di hari Sabtu statusnya jayit. Artinya, bisa suhai, bisa hasan. Tetapi, mereka menegaskan, larangan berpuasa di hari Sabtu berlaku apabila dilakukan secara khusus, tanpa sebab. Serta, beranggapan ada keistimewaan tertentu pada hari Sabtu. Jika puasa hari Sabtu itu diiringi dengan berpuasa sehari sebelum, atau sesudahnya, maka boleh. Berdasarkan hadith dari Abu Hurairah, bahwa Nabi melarang berpuasa di hari Jumat, kecuali disertai puasa sehari sebelum atau setelahnya. Dan hari setelah Jumat adalah Sabtu. Dalam hadith lain juga disebutkan, Nabi berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad, seperti yang dituturkan Ummu Salamah. Nabi SAW banyak berpuasa pada hari Sabtu dan Ahad. Beliau berkata, Kedua hari tersebut adalah hari raya orang musyrik, sehingga aku pun senang menyelesihi mereka. Hadith riwayat Ibnu Huzaimah dalam sahihnya. Dalam hadith ini, Nabi berpuasa di hari Sabtu dan Ahad dalam rangka menyelesihi kaum musyrik. Kedua hari itu adalah hari raya mereka, dan hari raya identik dengan perayaan dan makan-makan. Oleh karenanya, Nabi berpuasa agar berbeda dengan mereka. Tapi apabila seseorang berpuasa karena menganggap hari Sabtu, adalah hari yang agung dan istimewa, dan menghususkan untuk berpuasa pada hari itu, maka inilah yang dihukumi makruh. Selain hari Jum'at dan Sabtu, ada waktu-waktu lain yang dilarang berpuasa. Pertama, berpuasa pada hari tashrik, yaitu tiga hari setelah Idul Adha, tanggal 11 hingga 13 Zulhijjah. Karena Nabi SAW bersabda, Hari-hari tashrik adalah hari-hari makan dan minum. Di antara hikmah dilarangnya berpuasa pada hari tashrik, karena pada tiga hari ini biasanya, kita masih menyimpan sejumlah daging hasil sembelihan. Jika berpuasa, maka daging-daging itu akan mubazir dan tidak termakan. Sedangkan Nabi tidak menyukai tindakan mubazir. Selain itu, ada waktu lain yang dilarang berpuasa, yang disebut dengan hari syak atau hari yang meragukan, yaitu tanggal 30 syakban menjelang Ramadan. Disebut hari syak, karena diragukan apakah masih syakban atau sudah masuk Ramadan. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, Janganlah kalian mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Kecuali bila seseorang memang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan melakukannya. Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Ammar bin Yasir juga pernah berkata, Siapa yang berpuasa pada hari syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim, Nabi Muhammad SAW. Hadith Riwayat Tirmizi. Ibnu Hajar dalam kitab Fatul Bari mengatakan, hadith ini dijadikan dalil haramnya puasa pada hari syak. Karena sahabat Ammar tidak mungkin berkata demikian dari pendapat pribadinya. Sehingga hadith ini dihukumi sebagaimana hadith marfuh atau seperti sabda Nabi SAW. Inilah pendapat yang dipegang mayoritas ulama dalam mazhab syafi'i. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Al-Khatib Ash-Syarbini dari kalangan mazhab syafi'i berkata, Tidak halal alias haram dan tidak sah berpuasa sunnah pada hari syak. Wallahu'aklam. Nah, pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda.